Dari siapa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak dokter Saya mau bertanya Satu bulan sebelum umroh Saya vaksin Influenza Ketika Di Madinah sehat Tapi dua hari setelah di Mekah Saya pilek-pilek Itu kenapa ya pak dokter Atas persennya terima kasih atau nohon Ibu Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Amin Bahwa Vaksinasi influenza Itu bukan menghindarkan kita Dari influenza sama sekali 100% kita tidak akan Batuk pilek, 100% kita tidak influenza Bukan itu tujuannya Jadi imunisasi itu Untuk hanya meningkatkan Kekebalan kita jika sakit pun Insyaallah tidak parah Tujuannya itu Atau mungkin ya seseorang yang kebukarannya baik Ya betul Dia tidak akan mudah sakit influenza di sana Di Arab Saudi Tetapi bisa jadi Karena mungkin Saking turunnya daya tahan tubuh seseorang Tetap saja kena influenza di sana Bisa juga Tetapi Jadi begini Dok saya sudah vaksin kok tetap sakit Apalagi tidak divaksin Nah itu Jadi jawabannya adalah Apalagi tidak divaksin Jadi kalau sudah Sudah Vaksinasi Bukan berarti kita tuh Sudah Abai Mengenai Upaya menjaga kesehatan Tetap Makan harus bergizi Tetap Tidur harus dipenuhi Tetap Harus istirahat Kalau lelah Kalau capek Tetap kita harus Beradaptasi Menyesuaikan dengan Lingkungan suhu di sana Saya kan sudah vaksin Sudah saya tidak akan pakai masker Walaupun debunya banyak Anginnya kencang Terik matahari Suhunya panas Tetap wajib Kita itu Vaksin itu tidak menghilangkan Upaya-upaya Kesehatan Upaya-upaya pencegahan penyakit Seperti itu ya Jadi Tidak apa-apa Jadi kalau influenza Itu sama Bahwa tubuh ngasih tahu Yeay istirahat Seperti itu ya Sudah Makan yang teratur Cari buah Cari sayur Makan kurma yang banyak Minum jam-jam yang sering Nah seperti itu Jadi Jadi Sakit itu Kita maknai saja Bahwa itu Sapaan tubuh kita Barangkali Mungkin Kita itu sudah Tidur berapa hari Atau Ya beraktifitas Melampaui batas Jadi Tidur itu Ibadah Nah kita itu Banyak Banyak salah paham Mumpung Di Mekah Tidur Lupa bahwa Tidur pun Ibadah Maka jangan lupa Niat Jangan lupa Niat Bismillah Hari ini Alhamdulillah Ya Allah Bisa ibadah Ini 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 Alhamdulillah Dimudahkan Diberi kesehatan Sekarang mau tidur Supaya besok Bisa ibadah Dalam keadaan Segar lagi Bugar lagi Bismillah Jadi Lamanya Durasinya Tidur pun Ibadah Semuanya Begitu Jadi Jangan lupa Niat Ya Itu saja Semoga membantu Jawabannya Jangan lupa Jangan lupa